Halo apa kabar, berjumpa lagi dengan saya Pak Eko, pada video kali ini saya ingin menunjukkan ke teman-teman semua hasil modifikasi suite Totolink S808 ini ada beberapa yang sudah saya revisi dan ini ada dua model yang biasa saya buat ini yang seperti ini saya tunjukkan ada dua model yang pertama yang biasa saya buat dan satu lagi ini yang terbaru ya saya buat nah ini masih menggunakan PoE-in ya 1 2 3 3 PoE-in jadi 2 3 PoE-in jadi tiga port ini sebagai PoE-in dan satu lagi ini langsung nggak pakai diode ini sebagai PoE-out nah untuk negatifnya ini langsung ya jadi cukup menggunakan satu pin ya kemudian langsung di ke negatif dari check power untuk positifnya ini ada diode ya untuk menahan supaya tidak balik ya arusnya jadi saling backup tapi tidak berbalik ada diode sebagai PoE-in 3 PoE-in dan yang satu portnya tidak ada diode berarti dia out ya bisa out sebenarnya bisa in juga tetapi lebih diperuntukkan untuk out nah ini digabung ya jadi satu kemudian masuk ke step-down nah di output step-down ini saya beri diode sengaja supaya nanti tidak ada arus balik ke step-down ya karena disini check powernya masih bisa difusikan untuk memasukkan adapter ya jadi ini bisa digunakan untuk adapter 5V ya kalau kemudian kalau kemudian untuk negatif dari step-down nah jadi ini rangkaian yang biasa saya buat nah tapi jangan lupa teman-teman ya ini kan saya cuma satu pin yang sonder jadi kalau sekarang itu ada beberapa resistor yang saya buang ya mungkin agak sulit ya lihat cek-cek banget di ada beberapa resistor yang saya buang ya nanti kalian bisa perhatikan sendirilah ya jadi kenapa satu pin yang saya solder karena memang sudah ada jalur ya dari pin ini ke ini 8 sama 7 ya ini ada jalurnya sudah ada jadi nggak perlu lagi jadi termasuk yang 45 juga sudah ada jalur jadi nggak perlu lagi digabungin menggunakan solder oke ya ini penjelasan dari yang model pertama ini hampir sama ya untuk yang model yang kedua ini sebenarnya hampir sama ya kalau anda perhatikan untuk ininya semua sama ya 3 in 1 out ya 3 port in dan 1 out ya anda lihat perhatikan sama banget ya dengan ini sama ya 3 in 1 out juga yang berbeda di mana di sini ya di outputnya ya di yang atas ini nggak perlu pakai diode ya ya kemudian ada kabel ke atas ya kita lihat ya kabel ke sini nah ini dia cek powernya ternyata dicabut positifnya kemudian ditambahkan diode kemudian dihubungan ke positif dari step down nah ini fungsinya untuk apa fungsinya adalah ini bisa digunakan untuk in juga ya jadi kita bisa masukkan adapter yang besar juga ya bisa sampai 9 ya 9 sampai 28 volt sama seperti in poin di sini jadi fungsinya hampir sama dengan poin ya bedanya di sini hanya menggunakan adapter atau cek power ya jadi kalau misalkan teman-teman ingin gunakan adapter secara langsung dari sini ya itu bisa menggunakan adapter 9 sampai 28 volt ini karena sering terjadi ya ada beberapa pelanggan lah ya yang mencoba menggunakan cek powernya ya dengan power yang besar ya jadi kalau yang model seperti ini otomatis akan nggak kuat ya akan putus di sini ya kalau menggunakan power yang besar ya jadi kalau yang ini hanya 5 volt ya 5 volt aja sesuai dengan adaptor aslinya ya untuk cek powernya dan kalau yang model yang terbaru ini ya ini bisa digunakan lebih dari 5 volt ya 9 sampai 28 volt ya hampir sama fungsinya dengan poin di sini ya seperti itu ya teman-teman saya buat model baru seperti ini ya ini supaya cek powernya bisa difungsikan juga sebagai input ya untuk backup power ya kalau dulu yang model seperti ini dimaksudkan supaya ini bisa juga digunakan untuk menyalakan alat lain yang outputnya yang inputnya juga 5 volt ya misalkan ke htb ya bisa menyalakan lewat cek power ya cuman memang tidak bisa maksimal ya untuk menyalakan dari sini jadi bisa banyak alat ya makanya tidak efektif juga ya kalau menyalakan dari cek power ini ya lebih baik ya banyak banyak step down ya untuk menyalakan beberapa alat baik teman-teman ini sudah saya rakit di boxnya ini sudah saya kasih tanda ini bisa in out 5 volt ya 3 in 1 out 9 sampai 28 volt ini in out 5 volt yang ini sama 3 in 1 out tetapi di sini berbeda ada 9 sampai 28 volt ya jadi kalau yang ini ya kita bisa nyalakan ini sudah ada powernya ya nyalakan dari sini ya bisa 3 3 in ya artinya 3-3 nya ini kalau nanti ada 3 3 lebih dari 1 power bisa ya kemudian outnya akan ini alat lain outnya juga bisa digunakan untuk menyalakan alat lain nah ini bisa nah kalau untuk cek powernya ini nggak bisa ya kita pakai yang besar jadi harus menggunakan 5 volt ya makanya lebih lebih dibungsikan untuk menyalakan alat yang 5 volt ya misalkan ke htp yang 5 volt ya kalau yang terbaru ya yang terbaru ini yang terbaru ya ini nah ini sama ya 3 in dari 3 3 ini dari 3 volt ini semuanya bisa digunakan untuk menyalakan dan outnya juga bisa ya dan bisa jika dinyalakan dari cek power nah ini ada adapter yang 24 volt ini saya masukkan ke sini nah ini memang tidak ada lampu yang keluar jadi ini bisa digunakan dan tidak konslet yang tidak mati ya nah ini kita cabut tetap dinyala jadi ini menyala dari adapter jadi yang model ini ya dengan cek power input 9 sampai 28 volt ya ini kita bisa gunakan adapter ya outnya juga bisa untuk menyalakan alat aim ya dan saling backup juga dengan poe aim yang di sebelah sini ya kalau ini dicabut akan tetap dinyala ya itu seperti itu ya ini model terbaru yang saya buat jadi dengan cek power pun sudah dimodif in ya jadi hanya dc in ya tidak out jadi disini tidak mengeluarkan arus ya hanya in saja oke seperti itu teman-teman ya jadi bisa saling backup baik dari poe maupun dari cek power oke ya teman-teman seperti itu aja di video kali ini saya ingin menunjukkan modifon terbaru dari saya dengan perubahan ya pada cek power sebagai input juga 9 sampai 28 volt oke itu saja yang bisa saya sampaikan jangan lupa untuk like komen dan share dan subscribe apabila video ini bermanfaat itu saja berjumpa lagi di next video selamat menikmati selamat menikmati